Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan program Breaking News bersama saya, Nurul Asari. Korps pengawal revolusi Islam atau IRGC Iran pada selasa 16 Januari 2024 pagi mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal balistik besar-besaran di bukota wilayah Kurdistan Erbil. Serangan itu mengenai markas mata-mata Israel yang berada di wilayah tersebut, serta mengakibatkan sedikitnya 4 warga sipil tewas. Suara ledakan dan ledakan yang begitu keras di kota Erbil sekitar pukul 23.36 waktu setempat terdengar begitu jelas. Ledakan ini membuat ribuan penduduk begitu ketakutan. Setidaknya 5 rudal balistik menghantam daerah dekat Jalan Erbil-Pirmam dan Bandara Internasional Erbil. Serangan itu disebut sebagai serangan balasan atas kematian sejumlah komandan penting IRGC di Suriah beberapa waktu lalu. Setidaknya 4 orang tewas dan 17 orang lainnya terluka akibat serangan rudal tersebut. Beberapa bangunan juga dilaporkan mengalami kerusakan parah di daerah dekat Jalan Pirmam. Sumber Bandara Internasional Erbil mengonfirmasi kepada rudal bahwa semua penerbangan masuk dan juga keluar dari bandara telah ditangguhkan. Secara terpisah Amerika Serikat menanggapi soal serangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan yang mengutuk serangan di Erbil pada hari selasa 16 Januari, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan, serangan tersebut begitu sembrono dan merusak stabilitas Irak. Gubernur Kurdi Irak Omed Khosnau mengatakan kepada wartawan bahwa serangan pada hari Senin kemarin adalah serangan teroris dan tindakan yang tidak manusiawi. Ia mengecam serangan itu dan berkata bahwa negaranya tak akan takut jika terguncang. Terima kasih telah menonton! Pertempuran Hamas dan juga pasukan pertahanan Israel masih terus berlangsung sengit di Jalur Gaza hingga saat ini. Tentara pendudukan mengumumkan bahwa seorang perwira berpangkat mayor telah tewas dan dua lainnya terluka dalam pertempuran yang terjadi pada malam hari di Jalur Gaza Selatan. Serangan itu terjadi pada Senin 15 Januari 2024. Tentara pendudukan mengakui bahwa sejumlah perwira dan juga tentaranya terluka dalam pertempuran di Jalur Gaza selama 24 jam terakhir. Setidaknya total 18 perwira dan tentara terluka dalam pertempuran sengit melawan pejuang Palestina di Jalur Gaza. Jumlah korban tewas tentara pendudukan pun meningkat menjadi 524 perwira dan tentara di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu. Sebelumnya pada Senin, perlawanan Palestina mengumumkan serangkaian operasi melawan pasukan pendudukan di tengah dan selatan Jalur Gaza. Mereka membombardir permukiman Sderot dengan rudal. Hamas menyebut bahwa para pejuangnya menyerang pasukan dengan berjalan kaki dan membawa senapan mesin dari jarak jauh dari sebuah terowongan. Serangan itu diklaim berhasil membunuh 5 tentara Israel di sebelah timur kota Kanyunis di selatan Jalur Gaza. Di area yang sama, Al Qasim juga mengatakan bahwa para pejuangnya meledakkan perangkat antipersonil petir dengan kekuatan berjalan kaki yang maju ke arah mata salah satu terowongan. Terima kasih telah menonton! Berkat Al Qasim sayap militer Kraken Hamas mengumumkan terbunuhnya dua santra Israel yang ditahan sejak 7 Oktober akibat pemboman Israel di Jalur Gaza. Sebelumnya, Hamas itu adalah Sandra yang ditahan di Gaza pada Senin 15 Januari 2024 pagi. Ketiga Sandra tersebut adalah Noah Argamani, 26 tahun, yang tinggal di Berseba. Kemudian Yossi Sarabi, 53 tahun, dan juga Itai Svirsky, 38 tahun, yang tinggal di Tel Aviv. Dalam video yang dibagikan oleh Hamas, mereka sempat meminta pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar segera menghentikan perang dan membebaskan mereka. Salah satu Sandra juga mengungkap ketakutannya jika mereka terbunuh oleh tembakan ataupun pemboman yang dilakukan oleh Israel di Jalur Gaza. Dalam video itu, Brigitte Al Qasim juga menulis bahwa mereka akan memberitahu nasib ketiga Sandra itu. Namun pada hari Senin, 15 Januari 2024 malam, dua diantaranya dikabarkan tewas akibat pemboman Israel di Gaza. Keduanya adalah Yossi Sarabi dan juga Itai Svirsky yang dinyatakan meninggal dunia karena serangan Israel di Jalur Gaza. Noah Argamani muncul dalam video terbaru yang dirilis Brigitte Al Qasim dan dia menceritakan apa yang terjadi dengan dua Sandra yang terbunuh, di mana dirinya tengah berada di sebuah gedung yang tiba-tiba dijatuhi bom oleh pesawat F-16 tentara Israel dengan tiga rudal. Setelah rudal dijatuhkan, dua diantaranya meledak sedangkan satunya tidak. Dia pun mengatakan bahwa tubuhnya masih terluka karena terkena penuh peluru pecahan dari serangan tersebut. Dislukaan yang ada di mutus F-16 tentara selera 3 tentor 2 tentor 오늘 tidak. dan》 . dlupi khi kemudik kita semua membuat selanjutnya. Terima kasih. Pada siang hari ini, saya Nur Lasari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.